Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo menghadiri kegiatan diseminasi fiskal dan moneter Lohulondalo yang digagas oleh Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo bersama Perwakilan Bank Indonesia. Kegiatan yang bertempat di Aula Mohuyula Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo ini dalam rangka peningkatan kemanfaatan atas hasil analisis dalam kajian fiskal dan moneter. Hadir dalam kegiatan tersebut pejabat daerah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Kota, akademisi, mahasiswa, serta undangan lainnya. Kepala Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Adnan Wimbiarto mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kajian fiskal moneter di mana DJPB menganalisa fiskal dana APBN dan dana APBD sekaligus memberikan masukan kepada pemerintah daerah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di Bada Perekonomian Gorontalo tahun 2022 mengalami pertumbuhan namun masih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. 2022 kita punya namanya kegiatan fiskal moneter di mana kita menganalisa fiskal yang ada di dana dari APBN maupun APBD karena kami disini sekarang menjadi tambahan tugas dikembangkan di regional chief ekonomis dan financial advisor sehingga kami harus menganalisa memberikan masukan kepada teman-teman di Benda juga bagaimana APBN sebagai shock absorber kita menggerakkan kepada pemerintah APBN bisa terdiskusi dengan baik masyarakat bisa mengetahui oh ini hasil-hasilnya pada saat 2022 dan tadi kita ambil juga sampai dengan tanggal 31 Maret 2023. Seperti apa? Ada pertumbuhan yang sudah lupakan bagus tapi kita masih ada di posisi agak bawah bagaimana itu meningkatkan pertumbuhannya, bagaimana PAD bisa meningkat, bagaimana IPM kita bisa meningkatkan ada beberapa hal yang memang sudah ada dua tercapai dari rencana pemerintah jangka pendek menengahnya tapi bagaimana yang empat lain bisa kita kerek, itu yang kita inginkan. Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Roni Sampir mengatakan fiskal Gorontalo saat ini masih terbilang kecil sehingga pemerintah daerah masih bergantung transferan dana dari pemerintah pusat dalam membangun daerah sehingga PEMDA harus mempunyai strategi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dirinya menyebut di Kabupaten Gorontalo saat ini penggunaan digitalisasi di semua sektor terus dimaksimalkan dan pertumbuhan ekonomi terus didorong melalui usaha mikro kecil menengah. Selain itu dalam memaksimalkan perputaran keuangan di masyarakat pemerintah memberikan bantuan langsung tunai dan juga pengadaan barang dan jasa dipercepat. Provinsi Gorontalo dan khususnya Kabupaten Gorontalo itu kita masih termasuk kecil ya fiskal kita kecil maka kita masih ada ketergantungan dengan transferan dari pusat untuk membangun daerah ini. Karena itu ketika dari pemerintah daerah bagaimana kita meningkatkan PAD. Jadi saya sudah sampaikan bahwa salah satunya adalah antara lain adalah bagaimana kita penggunaan digitalisasi di semua sektor yang ada di Kabupaten Gorontalo. Kemudian yang kedua juga tentu bagaimana kita bisa menumbuhkan perekonomian melalui misalnya pemberdayaan UMKM yang ada di Kabupaten Gorontalo. Saya sudah katakan pernah saya mengevaluasi bersama bank yang ada di Kabupaten Gorontalo terkait bagaimana pengaruh puru terhadap UMKM pertumbuhan ekonomi apa pertumbuhan UMKM di Kabupaten Gorontalo itu. Memang dari evaluasi itu ada beberapa bank yang belum maksimal menyalurkan daripada UMKM tersebut. Kali ini menjadi evaluasi bersama bank bagaimana ke depan kemudian perseratan mungkin jangan sampai terlalu beratnya. Tapi dengan tidak mengabaikan juga proteksi untuk bagaimana ke depan para UMKM itu bisa menyalurkan kredit. Dirinya menambahkan pemerintah Kabupaten Gorontalo juga saat ini terus fokus dalam mengatasi masalah kemiskinan, stunting dan juga pendidikan.